Keinformasi selanjutnya pemirsa, ratusan personil TNI merajut asa di pelosok negeri di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, para-para jurid ini pemirsa membangun jalan untuk keluarga dan anak sekolah yang sudah sejak bulan tahun rusak parah. Berjalan kaki menjadi pilihan bagi anak-anak ini untuk pergi dan pulang sekolah. Akses jalan penghubung antar kejamatan Makale Selatan, Gandang Batu Silanan, serta kejamatan Mangkendek di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang rusak menjadi kendala mereka mengakses kendaraan. Jalan yang rusak juga menghambat mobilitas warga untuk mengangkut hasil bumi mereka. Kondisi ini menyebabkan warga terisolir. Untuk meningkatkan kualitas hidup warga di daerah terpencil, 150 personil dari sejumlah statuan bersama Kodim 1414 Tanah Toraja pun diterjunkan. Dalam Satgas TIMMD ke-115, ratusan prajurit ini membangun infrastruktur yang sudah rusak puluhan tahun di Lembang Bone Buntusisong, kejamatan Makalele Selatan. Harapannya pekerjaan dapat selesai, tepat waktu, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian terjadi hubungan antara TNI dan juga warga yang harmonis dan secara nyata. Mereka membangun rapat beton sepanjang 600 meter dari 11 Oktober hingga 9 November mendatang. Selama 34 hari, para prajurit TNI juga akan membangun 5 unit jamban dan pembibitan 100 unit pohon. Kemanunggalan TNI bersama rakyat ini juga diisi dengan kegiatan posyanduk. Sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan keluarga berjana, dan pelatihan pertanian, serta wawasan kebangsaan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INews Pelaporkan.